Uji coba timnas U17 Indonesia dominan kekalahan, Bima Sakti punya dua pekan kritis jelang piala dunia U17 2023. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, buka suara terkait catatan minor skuad Garuda Asia saat menjalani uji coba di Jerman. Dari tujuh kali laga uji coba, empat pertandingan ditutup dengan kekalahan. Sementara dua laga berakhir dengan kekalahan dan satu laga ditutup dengan hasil imbang. TC di Jerman sendiri sudah berakhir pada tanggal 23 Oktober lalu dan pemain-pemain yang ada sudah kembali. Bima Sakti mengakui bahwa ada penurunan performa anak asuhnya. Setelah beberapa pekan menjalani TC, adaptasi menjadi masalah utama bagi pemain. Dia mengakui bahwa faktor cuaca yang membuat performa skuad Garuda Asia belum stabil. Pelatih berusia 47 tahun ini menilai bahwa secara permainan sudah ada kemajuan. Pemain juga memiliki kemistri yang baik setelah TC panjang yang mereka lewati. Secara persiapan semua yang mereka lakukan berjalan lancar dan sesuai rencana. Bima menyampaikan bahwa masih ada dua pekan yang akan mereka manfaatkan dengan baik. Nantinya, kelemahan skuad Garuda Asia akan coba diperbaiki sebelum bertarung di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Terutama terkait koordinasi antar pemain saat bertahan dan menyerang. Timun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.